Intro Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan pemantauan harga bahan pokok dan penting lainnya di pasar Bauntung Batuah Martabura Wakil Bupati menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan pada sejumlah pedagang bahan pokok di pasar Bauntung Batuah sebagian besar harga bahan pokok tetap dan ada yang turun namun ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga antara lain daging ayam potong, bawang merah, ikan asin, dan daging sapi Kenaikan harga bervariasi dari 2.000 hingga 5.000 rupiah yang mengalami kenaikan signifikan hanya bawang merah sebesar 13.000 rupiah dari 25.000 rupiah per kilogram menjadi 38.000 rupiah tetapi ada juga bahan pokok yang mengalami penurunan yaitu cabai merah besar dan keriting turun 5.000 rupiah sedangkan harga beras stabil atau tetap terkait ketersediaan bahan pokok menjelang edul fitri 1445 hijriya masih aman hingga 3 bulan ke depan dan diharapkan harga bahan pokok tersebut stabil dan masih terjangkau untuk konsumen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami bersama kami untuk tempat jatuh kami bersama kami ini adalah segini yang lengkap kami Alhamdulillah hari ini hari Tumat, hari Berkah kita mencet barang Alhamdulillah semua barang seperti lombok Alhamdulillah lombok tidak ada kenaikan melahan turun pula lombok melahan turun 2.000 rupiah terus beras beras tetap beras tidak ada kenaikan harga beras tetap terus yang ada sedikit kenaikan bawang merah kemudian ada kenaikan harga 50% dari 25 sekilunya dari 38.000 terus ikan karing yang talang tadi ada juga kenaikan malah talang sekitar 2.100 berapa tadi sekitunya 5.000an ada daging daging kita cek kemarin daging yang kita cek kali ini daging ada kenaikan sekitar 5.000 dari 160 ada 105 dua daging yang lainnya ayam naik 1 kilunya 5.000 5.000 ayam naik 5.000 memang menjelang menjelang dari lebaran pasti ada kenaikan cuma kenaikan cuma 2.000 5.000 terus yang naik ada ke 1.000 bawang merah jadi 50% dari 25 jadi 38 untuk pesediaan tadi kita cek cukup Alhamdulillah untuk 3 bulan ke depan insya Allah jadi pasti aman aman Alhamdulillah kita monitoring kita di pasar tadi tidak ada yang kosong aman Pak untuk 3 bulan ke depan tetapi ada komoditi yang tetap ada komoditi yang naik harganya ada juga komoditi yang turun tadi sudah kita kita apa ke pedagang-pedagang mungkin sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Wabuk tadi misalnya contoh ayam ada kenaikan 5.000 daging ada kenaikan 5.000 dan tetap juga untuk lombok beras juga tetap mungkin ada yang turun juga lombok merah besar jadi untuk ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya di pasar Taibah tradisional Matapura ini dan sekitarnya aman untuk 3 bulan ke depan yang naik dikarenakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mungkin permintaan lebih besar dari lebih banyak daripada biasanya dikarenakan di bulan Ramadan orang menyiapkan untuk berbuka dan bersahur dan juga menyiapkan beberapa hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Terut hadir dalam kegiatan tersebut dan DIM 1006 Banjar Letkol Cavaleri Jukifer Sendiring Perwakilan Pores Banjar Sekda Banjar Haji Muhammad Wilman Direktur PD Pasar Bauntung Batuah Rusdian Shah Asisten Perekunobian dan Pembangunan Ihwan Shah serta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tim Liputan Suara Banjar melaporkan Selamat menikmati